Oh, boleh ngapain? Eh, gue lagi mirih-mirihin barang Kebetulan gue lagi mau bangun Street Glide, mau ada Road Glide Di belakang ya mau pakai T-Bar Kayaknya hari ini kita enak membahas soal starter pack Bangun bagi performance kita mulai dari mana kali ya? Boleh tuh Nah, ini kebetulan nih gue di belakang ada Street Glide Nah, Street Glide di belakang rencananya mau pakai 12 inch Karena temanya baga performance Jadi risernya ini 12 inch Lalu kalau misalkan Street Glide itu Kita tuh harus pakai ini Ini T-Rex T-Rex pullback plate namanya Nah, ini kalau misalkan lo pakai ini Eh, lo kan tahu tuh Kalau Street Glide mau ngomong tahun muda, tahun lama Dia kan ada monitornya Apalagi tahun-tahun muda kan Ada monitornya lalu ada switch ignitionnya kan Itu nggak mungkin lo bisa nancepin si riser ini tanpa ini Jadi mau nggak mau harus lo pasangin ini namanya T-Rex Switch ignitionnya itu mau nggak mau kita harus pindahin ke sebelah kiri Nanti gue kasih lihat lo Ini gue lagi siap-siapin nih Ini kalau ini buat Road Glide khusus Ini buat Road Glide 2018 up Sehingga kunci switch ignition lo di tengah itu masih bisa lo pakai Tuh Kalau Street Glide dia mana nggak disediain ya? Kalau Street Glide emang nggak bisa Karena kan kalau nggak lo nancepnya pasti kan Masa monitor lo nancep kan nggak mungkin Jadi dia harus mundur Nah di bagian bawahnya itu yang kayak begini nih Disininya ada switch ignition nih Nah ini kita harus potong Harus kita potong Terus lo mau ganti Ini yang belakang nih mau ganti caliper Tapi gue kan pakai upside down Jadi mau nggak mau gue harus pakai yang bracket ini Ini bracket caliper 108 Buat untuk depan Ini untuk depan Terus Oh iya Ini gue juga perlu Nah ini Ini Krauss Moto Oil Reservo Oil Oil Reservo Oil Olinz Bracketnya Olinz ini Ini bracketnya Olinz Dari Krauss ini lengkap nih buat satu motor Ini Road Glide juga ada yang mau pakai Ini warnanya Krauss masih banyak lah bareng gue Apa gimana nih? Banyak Gue masih on the way banyak Apa namanya Gue masih ada stok lumayan banyak Lo mau apa? Lo mau berapa? Kebanyakan sih gue Kebanyakan Kebanyakan gue stok Ukurannya Nah ini 12 straight Ada yang mau pakai straight Ini 12 straight Ini 8 straight Bukan pullback Bukan pullback ya Ini Ini 10 straight Nah ini 10 Eh 10 straight 10 kickback 12 kickback Kickback Pullback sama aja Cuma sebutannya dia kickback Cuma sebutannya dia kickback Ini 12 kickback Masih banyak kok Masih banyak Kalau misalkan emang gak Apa namanya Kadang orang suka bingung nih Kalau kita gue ngirim barang Kan suka ada yang beli dari Dari apa Dari luar Jakarta lah gitu Kadang Ya ini gue sekalian pengen Pengen ngejelasin juga Disini gimana caranya Kita pasangin Gimana juga caranya Kita bolongin bagian mana Atau kita potong bagian mana Sebelumnya sebenernya udah pernah gue Gue jelasin juga Mungkin di Justice 2 Itu keliatan tuh Disitu gue jelasin juga Kali ini gue mungkin Lebih ngejelasinnya Ke road blight Jadi Road blight Kalau lu pengen bangun road blight Gak usah pakai budget yang banyak Hanya starter packnya aja Kira-kira barangnya apa aja So Kita kesana sekarang Let's go BITCH 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 What's up guys, kali ini gue ngebahas soal starter pack atau lo bisa bilang step one lah, lo mau bangun bagger performance itu tuh apa aja sih barang-barangnya mungkin kali ini gue ngejelasin dari road glide so kita mulai dari bagian handlebar sama riser disini tadi kan gue udah sempet jelasin tuh ada krause yang 10 inch 10 inch juga ada yang kickback, ada yang straight, ada 8 inch kickback, straight, 12 inch nah ini kebetulan gue pake yang 12 inch ini 12 handlebarnya 2 inch jadi kalo gue ngejelasin ke temen-temen nih yang dateng kesini pengen tau, pengen nyobain dan sering ditanya enak gak sih sebenernya, gue biasa pake app hanger atau apa gitu kan selalu gue ngejelasin sih ke orang t-bar itu sih membuat kita kalo kita sudah install ini ya jadi apa ya sebenernya lebih agresif gitu bawa motornya jadi megangnya kan kalo yang app hanger kan kita lebih santai terus gue suka ngejelasin orang juga kalo kita pake app hanger itu kadang kita dorong begini aja tuh udah belok, kita balikin lagi belok gitu kan kalo ini bawaannya tuh lu kalo apalagi kalo lu suka speed cornering ya jadi jatuhin motornya tuh juga lebih enak gitu loh lebih lalu posisi kaki lu ngejepitengki pas lagi belok pun juga lebih pede gitu loh so ini 12 inch dengan pake handlebar 2 inch jadi gue hitung tuh kurang lebih sama lah dengan lu pake app hanger 14 inch nah disini seperti tadi gue bilang gue itu selalu pakein yang namanya raptor pullback plate untuk RG nah supaya apa nah di bagian tengah sini kan son ini kan ada switch ignitionnya nih jadi ini masih bisa berfungsi ini masih bisa berfungsi banget disini ini kan masih bisa di on-in ini kan sebenernya buat lock sama kalo misalkan kita nyalain engine kan gitu nah lalu ini kita ngomong ini standar ya sebenernya kalo ditanya apa sih stutter packnya kenapa sih gue harus bangun motor itu tuh kalo backup performance tuh udah apa aja gitu sebenernya kan ciri-cirinya lu pake t-bar now pot 2 in 1 seat apa namanya seat yang step up seat yang square seat nah itu udah stutter pack lu udah gak usah gak usah mikirin yang lain gitu loh karena menurut gue kalo orang bangun ya kita ngomong gak semuanya kan punya budget yang banyak kalo untuk kayak ini waktu itu gue pake flow motor spot ini floor boatnya shifter brake arm shifter terus udah gitu ini shifter packnya lalu passenger footpack ini kan sebenernya apa ya jatuhnya kan lebih aksesoris ya memang sih barangnya juga sebenernya gak murah makanya lu bisa apa duluan nih gitu pasti lu harus riser t-bar now pot 2 in 1 sama square seat enaknya di 2018 up rata-rata bagger performance eh sorry touring itu motor touring itu sudah pake pelek 18-19 jadi menurut gue yang gue belajar juga 18-19 itu pelek yang ukuran yang paling ideal kalo lu mau bangun bagger performance 18-19 18-21 maksimal udah gak bisa ditinai lagi so ini 18-19 peleknya standar juga kan prodigy banyak banget yang suka pelek-pelek ini motor-motor tahun-tahun tahun yang di bawah 2018 pun juga kayak Fahmi punya streetlight yang warna putih itu kan juga pake pelek ini 18-19 OEM Harley affordable daripada lu beli lagi pelek yang misalkan lu mau ganti apa Hoffman lu mau ganti Lindel Lindel sih totally mahal banget juga emang terus udah gitu once lu ganti apa namanya Lindel lu ganti disc brake-nya disc brake ganti kaliper lagi wah bisa pasti banyak banget so ini suspension standar pelek standar lalu rem juga standar disc brake standar kita hanya fokusin disini aja dulu t-bar square seat lapot gue pake TBR 2-in-1 shorty favorit semua orang suaranya juga luar biasa and then apalagi kalo ditanya badan gue segini misalkan tingginya sekian cocoknya pake tinggi berapa sih sebenernya nah kalo gue sih sebenernya ya lu harus fitting sih lu harus fitting lu harus lu harus dudukin kira-kira nyaman gak nih lu pake 12 nah ini 12 di badan gue gue tinggi 172 gue tinggi 172 badan gue juga gak terlalu lebar bisa dibilang agak kecil juga jadi 12 masih oke sebenernya tapi buat gue pribadi gue fitting gue lebih suka kalau gue pake 10 plus 2 gitu loh instead of 12 plus 2 gitu jadi ini posisi ridingnya pasti lu akan berbeda lah kalo F hanger kan lu disini lebih maju deng lebih maju ini kalo ini posisinya lebih nyaman lu pantat lu juga dengan posisi riding kayak gini lu ngebut pantat lu dengan pake square seat kan lebih ketahan gitu loh jadi ini udah step one nya orang dadanin banker performance karena 2018 up sorry nih gue ngomongin motor baru mulu kayaknya soalnya buat motor lama tuh gak ada back nya yang seperti ini nih back nya kalo udah 2018 up 2018 up dia tuh udah ada extension nya jadi back nya tuh keliatan lebih panjang lalu di bagian belakang nya itu kalo kita pake kenal pot 2 in 1 ini jadi bolong son kayak motor lu kan nah itu yang suka ditanyain sama orang bagus gak sih gue bilang ya so far sih sebenernya bagus-bagus aja apalagi untuk motor-motor yang warnanya special color begini kita pasti akan susah kalo misalkan kita harus ganti back dan kita ngecet lagi yang sama jatohnya ya pasti blank unless lu pengen karbon nah itu kan biaya lagi budget lagi so kalo gue bilang dengan kayak begini nya itu sebenernya udah keren udah udah berciri-cirinya bagi performance deh dengan budget yang menurut gue gak terlalu banyak belakang sebenernya mau pake all-ins atau enggak itu enggak enggak yang wajib banget gitu loh enggak yang harus langsung lu pasang karena kan lumayan harganya kita jual disini 26 juta belum termasuk bracket ini seperti biasa gue pakein HD 357 all-ins nya bracket nya ini gue yang bikin ini custom made nya garasi 19 posisinya akan ada disini yang kebanyakan orang pake itu semua disini sebenernya ada juga yang suka gue gak mau keliatan gak mau jadi jatuhnya anti mainstream gak pengen keliatan nah ini posisinya gue bisa taruh di belakang nanti kapan-kapan gue jelasin yang itu yang kebanyakan orang mau ini bracket nya ini dan ini memang gue jual terpisah lu mau warna hitam mau warna polis itu biasanya gue siapin gitu seet ini kebetulan dari whiplash whiplash USA ini made in USA apa namanya ini gue juga suka kualitasnya juga bagus ini yang ini bagian bagian sininya nih kita sebutnya bahan gripper jadi gripper ini gak licin jadi gak apa namanya gak gak gerak-gerak ini karbon ini sebenernya bukan kulit asli juga ya ini sintetik ini motif bahan karbon disini ada motif bahan karbon disini kulit ini mereknya dia whiplash yep whiplash to be honest lebih mahal daripada seddleman seddleman disini gue jual square sheet mau yang apa namanya warna apa aja sorry bukan warna apa aja modelnya yang mana aja itu harganya sama 10,5 juta tapi kalau misalkan yang ada stitchingnya mau warna merah atau stitchingnya mau warna biru itu harganya lebih mahal sejuta jadi 11,5 juta and then kalau ngomongin whiplash whiplash karena semuanya gue special order maunya gue nih dia tuh bebas jadi stitchingnya lo mau warna apa karbonnya mau di bagian mana lalu tulisan whiplashnya ini mau yang ini atau yang whiplash tipography itu beda-beda harganya so gue jual ini sekitaran 13 sampai 15 juta tergantung modelnya yang mana desainnya yang mana itu beda-beda harganya karena kalau kebanyakan gue special order gitu ini juga motor ini gak banyak son ini road glide dari awal dateng pak bos customer gue presidennya kemplow ya dia gak mau terlalu banyak untuk yang ini ini hanya stage 1 airbreedernya pun keliatannya maunya standar tapi kita dalamnya kita ganti alonest big sucker jadi high flow air cleaner fuel pack FP3 kenal port 2 in 1 menurut bapak si bapak ini nih udah more than enough kenceng suaranya juga enak ini settingnya hanya setting base map pernah gue pak lu gak mau ini apa namanya upgrade engine waduh gue takut gak ngerem katanya mendingan gak usah gitu kan jadi sementara ini kayak gini apalagi ya floorboard kalau kita ngomong kan standar pack orang pasti fan pack tau buat apa namanya di barnya gitu setnya gitu oke kita gak bisa pertanyaan bagus pinter kamu ya jadi gini untuk barnya ini bar gue punya warna gold, silver, hitam, merah ini 4 warna dari FM Fly Bar ini yang kita bisa apa namanya apa ini bundling lah rata-rata orang kalau beli kraus pasangnya pasti ini sama gue nah untuk bagian sininya ini 1 inch bagian tengahnya ini 1,25 inch jadi di bagian clamp risernya ini ini lebih yang kalau orang taunya fat bar kelihatannya lebih gendut harganya 3 juta harganya 3 juta untuk riser 12 inch gue jual 12,5 juta untuk yang 10 inch itu 12 juta untuk yang 8 inch semuanya kickback sama straight sama ya berapa tadi? 11,5 juta kalau yang 8 inch 11,5 juta nah tadi kan gue bilang tadi kan gue bilang ada T-rex sama Raptor nah T-rex itu harganya 4 juta Raptor itu harganya 4,5 juta jadi kalau orang nanya berapa? kurang lebih lo habis hampir 20 juta untuk riser dan apa namanya pullback plate dengan handlebar kalau buat FHG lo hidrolik-hidrolik ini apa semua perlu ganti gak? gak, gak usah aman ini aja kabel semuanya sebenarnya standar nih bro ini karena kan lo beli roadblock posisinya kan dia disini dia lebar kan jadi kabelnya pun sudah panjang sebenarnya jadi lo gak usah ganti kabel untuk ini untuk roadblock street light street light lo juga gak ganti kok ya kan dari standar sampai gitu gak ganti kabel kok mungkin kalau yang twin cam kayaknya perlu ada yang di twin cam, yes twin cam kalau masih pakai apa namanya standar itu pasti kita pendek kan pendek mungkin kayaknya kalau 8 enggak kalau 10 udah pasti ganti 10 udah pasti ganti jadi kesimpulannya setiap motor harganya bisa berbeda gara-gara ya kelengkapan ininya kabel lo harus ganti kabel atau enggak terus udah gitu apa namanya lo mau apa namanya tuh ya ganti kabel doang sih ternyata kalau untuk bagian riser ya enggak yang terlalu gimana kabel kopling atau apa ya 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 itu kan itu kan ya nih satu lagi roadblock ini lo harus rela bagian ininya kita bolongin ini kelihatan enggak kelihatan enggak kelihatan ya nah ini ini bolong tapi bolonginnya rapi ya ini kita bolongin disini kalau misalkan kita enggak mau pakai pun juga sebenarnya bisa enggak apa-apa bisa cuma kan sayang disini kan ada pencetan-pencetan nih bro ini bagian-bagian tombol yang memang kita bisa isi kalau misalkan lu mau pasang apa strobo lu mau pasang lampu fog lamp lu bisa pasang pencetannya disitu nah ini kita tetap pasang supaya rapi ininya juga kelihatannya enggak bolong gitu loh jadi mau enggak mau bagian ini yang kita harus bolongin gitu udah motor ini tambahin strobo sedikit lampu rigid 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 maksudnya pelek, standar, rantai pun ga ganti, masih pake belt, sprocket standar, hanya aksesoris-aksesoris aja langsung keliatan udah kayak bagger performance kan? apa? berarti ini kan maksudnya standard pack nya buat bagger performance kan? ini udah habis berapa nih kira-kira? ini berapa ya? ini kalo gua bacain, oke dari kenalpot ya kenalpot TBR Shorty 2-in-1 itu yang warna hitam begini gua jual 17,5 juta lalu 17,5 juta, tambahin ini kurang lebih 20, 37,5 juta terus udah gitu, all-ins 25 juta, berapa tuh? jadi 60-an, 62 juta terus udah gitu flow, flow ini satu paket kayak begini lu span sekitar 30, eh ga nyampe deng, sorry sorry sorry, floorboard itu 10 juta setengah, shifter kiri kanan 20 jutaan 20 jutaan, itu ya kurang lebih, itu lampu rigid kurang lebih 5 juta setengah sama ini fuel pack udah basah kan? ini fuel pack udah, fuel pack itu 7,5 juta sama smartphone gitu-gitu ya, lebih sih lebih dikit lah lebih dikit lah, kan kan belum lebar ya kan? nah ini kalo tanya lagi, ini bracket-bracket ini gua jual di angka 3,5 juta itu tinggal, everything is plug and play lu ga perlu apa-apain lagi nanti ini diikatnya di bagian fender strut ini ga ada yang ngebolongin apa-apa, semuanya plug and play terus, apa lagi ya? tuh udah, ini stutter packnya pokoknya, udah begini aja udah keren banget sih menurut gua itu, apa namanya, sisanya tinggal lu sesuaikan dengan budget lu, lu sesuaikan dengan konsep motor lu, maunya seperti apa karena kalo diikutin, ga ada abisnya abisnya banyak, jangan bandingin sama motornya Mas Putra Mas Putra itu, pol-polan ya kan? oh, lu mau liat yang ini? sini gua kasih liat nah ini, ini karena motornya pake upside down ini lebih keliatan sebenernya ini yang gua bilang tadi ini T-rexnya coba tangannya di bikin oke, sorry, ini T-rexnya kenapa gua buka begini? karena dia pake upside down, triple-tree-nya semuanya cross-moto jadi gua biarin aja di expose, keliatan rapih gitu loh kalo engga apa namanya ini, satu juga Sun ini kalo mau bangun road glide kalo lu mau ada budget lagi, lu bisa tambahin cover speedometer seperti ini jadi posisinya bisa lu atur maunya dimana jadi ini cover speedonya dari cross ya? ini cross-moto juga nah ini hold the hole setnya ini yang biasa orang pake untuk road glide T-rex pull back plate riser sama handle bar jadi itu full cross itu full cross itu kenapa gua suka cross? karena dari atas sampe bawah jadi from head to toe-nya itu semuanya dia mereka complete dari riser pull back plate-nya upside down semuanya complete sampe sekarang dia ada lagi aksesoris floorboard ada shifter-shifter semua cross lalu dia ada panel-panel tuh untuk kayak kayak di motor ini apa ya itu semuanya cross-moto gitu terus kalo kalo lu pengen kayak bracket bracket-nya olins pake cross itu harganya 7,8 juta kalo lu suka speedometernya speedometernya itu 13 juta covernya gitu itu speedometernya tetap pake yang standarnya road glide jadi dipindahin dari road glide lu masuk ke situ dicolok lagi gitu yuk apalagi terakhir deh tadi lu terakhir-terakhir mulu gua nyatirin motornya oh iya oh iya gua lupa mau dibawa keluar bisa pak ha? starter aja deh starter ya oh iya ada ini yang suka nanya juga M8 nah M8 ini kan sebenernya terkenal suaranya kan agak kurang dan juga yang apa namanya ga gede lah jadi kayak misalkan lu pake motor rasmor twin cam dengan lu pake dengan M8 dengan lu misalkan sama-sama pake kenal potnya gantinya true dual udah pake kerker atau CFR itu pasti berbeda suaranya tuh kurang kurang apa ya suaranya ga enak ya di M8 itu tuh kayaknya kayak mendem gitu ga keluar suaranya nah di twin cam pun lu ganti kenal pot kerker kan enak true dualnya juga apalagi ganti true dual kan udah pasti enak CFR juga suaranya enak lu ganti kenal pot two in one nya TBR lebih gila lagi enaknya nah di M8 enak apa engga kalo menurut gua enak banget cukup lah jadi suaranya juga keluar performancenya juga dapet ga yang suaranya ga mendem jadi buat gua pake kenal pot TBR ini two in one di M8 very recommended yang suka gaya two in one instead of emm merek-merek yang lain ya gitu kan banyak pilihannya i think that's it kayaknya gua udah ngebahas gua udah ngejelasin semua semoga bisa apa namanya menjelaskan buat temen-temen yang pengen bangun road light untuk pertama kalinya jadi kurang lebih starter packnya seperti itu harga-harganya juga kurang lebih udah gua jelasin emm i think that's it for today nanti kita lanjutin lagi kita mau review motor yang mana emm i'll see you in the next video i'll see you in the next video i'll see you in the next video